Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lesen yang berjudul latihan soal SBM PTN tentang fluida bagian 1. Oke, kita mulai soal yang pertama, ini dari SBM PTN tahun 2008. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm dan kerapatannya atau masajenisnya 0,5 gram per cm3 terapung di dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan 0,8 gram per cm3 dituangkan ke atas air itu. Sehingga permukaan atas latihan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas balok itu. Besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah 0,6 kPa. Nah, dari soal kita tahu bahwa masa jenis kubus itu 0,5 gram per cm3 atau 500 kg per m3. Nah, kita mau menghitung tekanan totalnya. Yang di bawah balok gitu kan. Nah, tekanan total balok itu sama dengan tekanan udara ditambah roll benda atau rok kubus dikali volume dikali percepatan gravitasi per luas penampang. Jadi, penolnya yaitu 10 pangkat 5 dikali per bendanya yaitu yang ini 500 dikali V-nya 10 pangkat min 3 dikali 10 per luas penampangnya yaitu 10 pangkat min 1 dikali, eh di pangkat 2 yaitu 10 pangkat min 2. Nah, ini 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 2 itu bisa dicoret. Jadi, ini tinggal 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikali 10 hasilnya 1. Jadi, tinggal 500. Jadi, tekanan totalnya 10 pangkat min 5 ditambah 500. 10 pangkat min 5 itu kan 100 ribu ya. Atau 100 ribu ditambah 500. 100 ribu 500 pascal. Nah, kalau kita ubah ke kilo pascal berarti dibagi seribu. Jadi, hasilnya 100,5 kilo pascal. Jadi, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal 2. Dua jenis fluida dengan rapat masa masing-masing 0,7 gram per cm3 dan 0,9 gram per cm3 dituangkan ke dalam satu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas lainnya. Kemudian, sebuah kubus dimasukkan ke dalam campuran fluida tersebut sehingga kubus itu mengapung dengan 50% volumenya. Berada di dalam fluida yang rapat dan berarti yang rapat itu yang mana? Yang Rho-nya besar, yaitu yang ini ya. Kemudian, 20% volumenya tidak terkilup sama sekali. Serta sisanya berada pada fluida yang kurang rapat. Berarti sisanya berapa? 50% 20% Berarti sisanya 30% berada di fluida yang kurang rapat. Berarti berada di fluida yang Rho-nya 0,7 gram per cm3. Nah, pertanyaannya. Berapakah rapat masa benda itu? Nah, berarti kita mau nyari Rho benda. Nah, Rho bendanya sama dengan 30% dari Rho pada fluida 1, yaitu yang kurang rapat tadi. Berarti yang ini, yang 0,7. Ditambah 50% pada fluida yang rapat. Berarti yang 0,9 gram per cm3. Nah, jadi seperti ini. 30% itu kan berarti 0,3 ya. 0,3 dari masa jenis fluida yang pertama. Jadi, 0,3 dikali 0,7. Ditambah 50% atau 0,5 dikali 0,9. Atau Rho pada fluida yang rapat. Jadi, hasilnya 0,66 gram per cm3. Seperti itu. Jadi, jawabannya yang E. Kemudian, soal 3. Ini dari soal SBMPTN tahun 2015. Sebuah benda plastik yang homogen mengapung di suatu bejana yang berisi cairan. Jika masa jenis balok itu adalah 1,04 gram per cm. Dan masa jenis cairan adalah 1,3 gram per cm. Maka, rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian balok yang berada di atas permukaan cairan adalah. Nah, dari soal kita tahu bahwa Rho balok itu 1,04 gram per cm. Dan masa jenis cairan itu adalah 1,3 gram per cm. Nah, yang jadi pertanyaan perbandingan antara balok yang terendam dan balok yang muncul. Balok yang muncul itu muncul ke permukaan maksudnya. Jadi, dia tidak terendam. Dia tidak menyentuh air. Nah, kalau kita mau menghitung bagian yang terceluk, itu sama dengan masa jenis balok per masa jenis cairan. Masa jenis baloknya kan 1,04 gram per cm ya. Dibagi masa jenis cairannya 1,3 gram per cm. Hasilnya 4 per 5. Nah, balok muncul itu balok yang tidak menyentuh air sama dengan permukaan cairan dikurangin balok yang terceluk. Jadi, kita misalkan permukaan cairan itu 5 dan balok terceluknya 4 kan. Jadi, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi, yang muncul itu 1 bagian. Nah, kalau gitu berarti balok yang terendam itu kita misalkan 4. Per balok yang muncul yaitu 1. Jadi, perbandingannya 4 banding 1. Jadi, jawabannya yang A. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.